Intro Sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di ASEAN Tentu sudah barang jadi Indonesia menjadi porus kekuatan yang sangat diperhitungkan di Asia Tenggara Jika kita unggul di lini darat dan lini laut, maka sedikit berbeda dengan lini udara Pasalnya di luar Indonesia, beberapa negara memiliki armada yang jauh lebih unggul dan jumlahnya lebih banyak Dan inilah yang saat ini sedang kita kejar, bagaimana kita bisa mengembangi kekuatan ini di kemudian hari Langkah pasti dan konkret sudah dilakukan Indonesia dengan secara resmi mengakuisisi Rafale dari Dasau Dan tinggal menunggu down payment, pesawat akan langsung dibuat Proses Rafale memikat hati Indonesia memang sudah berlangsung sejak lama Bukan tanpa alasan, mereka berani menyodorkan karena memang pesawat mereka memiliki kemampuan setara dengan beberapa kemampuan bahkan di atas dari SU-35 Yang kemarin ingin dipenang Indonesia Nah rupanya, saat ini Rafale sedang berada di dekat kita yakni di Australia dalam rangka Pitch Black 2022 Setelah selesai melaksanakan Pitch Black ini, tentu saja misi Pegasus 2022 akan dilakukan Dengan mengunjungi Indonesia sembari membawa beberapa alautista pendukung Melansir dari indomiliter.com, jet tempur Rafale berikut pesawat pendukungnya akan singgah di Jakarta Yakni setelah menuntaskan latihan udara multilateral Pitch Black 2022 di Darwin, Australia Utara Seperti 4 tahun lalu, 3 unit Rafale akan kembali ke Perancis dengan singgah di Ladot Halim Perdana Kusuma Seperti di tahun 2018, flag Rafale akan didampingi 1 unit pesawat angkut berat Airbus A400M Atlas Lain dari itu ada yang spesial lagi di Pegasus 2022 nanti Yakni angkatan udara Perancis juga menyertakan pesawat tanker multirole Airbus A330MRTT Untuk mendukung air refueling pada ketiga Rafale Kesemua alautista ini memang sebenarnya menjadi kebutuhan dan icaran Indonesia ke depannya Dalam siaran pers yang dirilis, kedutaan besar Perancis di Jakarta disebutkan Kunjungan Pegasus 2022 ke Indonesia akan memberikan kesempatan untuk memperdalam hubungan Yang telah terbina antara angkatan udara kedua negara Terutama dalam rakah penandatanganan kesepakatan bilateral bidang pertahanan baru-baru ini Yang ditik-dikberatkan pada industri kedirigantaraan dan pertahanan Seperti diketahui pada 10 Februari 2022 Antara Indonesia dan Perancis telah menyepakati pengadaan 6 unit Rafale Dari total 42 yang akan diakuisisi untuk kebutuhan TNI AU Lain dari itu, misi Pegasus 2022 juga merupakan bagian dari upaya Untuk memelihara kesiagaan para pilot tempur Perancis Untuk dikirim ke negara manapun di dunia Dan menunjukkan kemampuan proyeksi kekuatan angkatan udara dari Perancis Dan juga pesawat yang diawakinya Nah bagaimana menurut kalian menanggapi berita ini? Silahkan komentar kalian di bawah Terima kasih kerana menonton!